tetap hati-hati dalam langkah hati-hati dalam langkah hati halo, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata yang berada di Dago Bogor yaitu Situ Pasir Maung nah, ini dia akun sosial medianya silahkan kepoin ya begini nih kita coba menyeberangi jembatan gantung Situ Pasir Maung ini gimana ya memacu adrenalin memacu adrenalin banget ketegangan yang hakiki mantap tuh nah, begini suasananya tuh disitu ada flying fox terus disitu juga ada perahu kalau mau naik perahu untuk tarifnya kurang tahu juga terus disitu ada bebek-bebekan tapi disini untungnya ya airnya sih bersih bersih banget sih jadi worth it lah kalau untuk wisata ya tiket masuknya 10.000 per orang kalau motor 5.000 parkir motornya disitu banyak gasibu gasibu jadi disana itu seperti yang pulau terpisah gitu seperti pulau terpisah nah begini nih aduh goyang-goyang nih goyangnya aduh lembrit nah gitu tuh ini gasibu-gasibunya seperti ini pasir mau nah itu ada maungnya maung putih nah suasananya seperti ini ini seperti pulau ceritanya nih disitu ada permainan anak-anak kalau misalkan bawa keluarga jadi ini sebenarnya cocoknya wisata keluarga sih enak cocok keliburan disini cocok banget buat keluarga ini masih di wilayah Bogor tepatnya di Dago ya Dago Bogor tuh jembatannya seperti ini keren sih nah begini tuh suasananya begini jadi kalau misalkan lagi pusing lagi ngumet sama kerjaan atau masalah-masalah lain mungkin yang berada di daerah sini rumahnya bisa liburan kesini cocok lah tuh ya begini cocok banget oh ternyata nih setelah kita sampirin gazegonya ternyata dia ada disewa lagi nih 10 ribu per 4 jam tuh ini gak tau sih bukannya sampai jam berapa ya cuma sekarang memang lagi sepi ini ada dermaganya jadi mungkin naik bebek-bebekannya dari sini tuh ada kayak seperti rahubut juga nah ini ujungnya nih nah turun ke dermaganya lewat sini tuh sini ini ada sakur-sakuran masih cocok lah masih cocok alhamdulillahnya sih bersih ya tempatnya bersih sih tempatnya bersih banget jadi cocok liburan kesini nah ini tuh penginapan atau apa ya waktu pembelian tiketnya banyak yang mancing juga disitu ini ada warungnya juga nih tapi belum buka mungkin karena masih pagi tuh masih sepi dan ini ada villa-nya juga tuh ada villa-nya mungkin bisa nginap disini tuh kapan-kapan pengen nyoba deh nginap disini seperti apa ini villa-nya nih nah itu ada toilet dan disini ada kolam renang kali ya ada kolam renangnya nih tapi sepertinya nih sudah tidak dipakai tuh airnya keruh banget ada kodok juga tuh terus itu tempat bilasnya sudah terbengkalai sih kotor banget sebelah sana juga ada warung yang mungkin sudah tidak terpakai juga mungkin orang sudah tidak terlalu merambah ke daerah sini mungkin ke daerah sana mungkin hanya bagian depan-depan aja ini maungnya nih ini maungnya matanya biru nah ini flying foxnya ada arahnya kesana tuh yang tadi di sebelah sana flying fox aduh nah tuh flying fox tuh jadi sudah selesai tiburannya disini kita kembali lagi ke Jakarta udah selesai kita kembali ke Jakarta kembali ke kembali ke kembali ke kembali ke